Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh Agar tetap bersih dan nyaman Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran Tapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktifitas Sehingga kita beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu Sayangnya ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi Sehingga mereka enggan melakukannya dengan rutin Dalam hadis menyebutkan kebersihan sebagian daripada iman Yang artinya dengan menjaga kebersihan sama artinya kita menjaga kesehatan dan juga keimanan Hukum mandi adalah wajib Yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi Atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah Sunnah yaitu jika terdapat faktor yang menyebabkan mandi sunnah Terdapat suatu kaedah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah Yaitu setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahulunya Maka hukumnya wajib Sebagai mana mandi haid dan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya Maka hukumnya adalah sunnah Mandi adalah cara untuk membersihkan badan sekaligus dapat membuat badan kembali segar Namun ada tiga waktu menurut Islam dan medis Dimana kita dilarang untuk mandi Selain memahami pentingnya mandi Ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan Yaitu waktu mandi Ternyata ada beberapa waktu dimana kita dilarang mandi Karena dapat berisiko mengganggu kesehatan dalam jangka panjang Yang pertama adalah 30 menit setelah sholat asar Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh sedang panas Sehingga jika kita mandi maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih Yang kedua setelah maghrib Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang Karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah Selain itu mandi pada saat itu juga meningkatkan risiko penyakit Yang ketiga sesudah isya hingga jam 12 malam Sesudah isya merupakan waktu dimana jantung kita beristirahat Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah tiga waktu dimana kita dilarang mandi Karena tidak baik bagi kesehatan Lebih baik mencegah daripada mengobati Kemudian jika ada larangan waktu mandi karena dapat meningkatkan risiko penyakit Apakah kita masih mau mengambil risiko tersebut Waktu yang dianjurkan mandi tentulah harus kita manfaatkan dengan baik Karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh Namun bukan berarti kita tak boleh mandi Kalau ingin mandi karena kegerahan Inilah waktu yang tepat untuk mandi Yang pertama Pagi hari atau subuh Mandi pagi hari atau subuh sangatlah disarankan Karena air memiliki kandungan ozon yang tinggi Sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih segar dan awet mudah Tak hanya itu Mandi pada pagi hari juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh Yang kedua Waktu asar Mandi setelah asar bisa meningkatkan risiko kematian mendadak Tapi berbeda halnya jika kita mandi pada waktu asar Karena akan membuat tubuh kita menjadi lebih segar Dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh Hasilnya kita tak mudah terserang penyakit Sahabat beriman yang dirahmati Allah Semoga dengan pembahasan ini Dapat membuat kita lebih menjaga kebersihan tubuh Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم